Pencegahan gagal ginjal kronis Penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis adalah kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Ginjal berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah sebelum dibuang melalui cairan urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Di dalam setiap ginjal, terdapat unit penyaring atau nevron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, serta mencegah keluarnya sel darah dan molekul besar yang berbentuk protein. Selanjutnya, saat darah melewati unit penyaring tubulus, mineral yang dibutuhkan tubuh disaring kembali sedangkan sisanya dibuang sebagai limbah. Selain menyaring limbah dan kelebihan cairan, fungsi ginjal lain yang penting dalam tubuh, diantaranya. Menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh tetap normal. Membuat hormon eritropoyetin yang merangsang sum-sum tulang memproduksi sel darah merah. Memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang menjaga kesehatan tulang. Dalam kondisi gagal ginjal kronis, cairan dan elektrolit, serta limbah dapat menumpuk dalam tubuh. Gejala dapat terasa lebih jelas saat fungsi ginjal sudah semakin menurun. Pada tahap akhir gagal ginjal kronis, kondisi penderita dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan terapi pengganti ginjal, salah satunya cuci darah. Mengatasi penyakit yang dapat meningkatkan risiko terkena gagal ginjal kronis, seperti diabetes dan darah tinggi, adalah cara paling utama yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit ini. Sedangkan pada penderita, upaya pencegahan agar gagal ginjal kronis tidak bertambah buruk meliputi. Menjaga berat badan ideal, menghentikan kebiasaan merokok, karena kebiasaan ini dapat menperburuk kondisi ginjal. Mengikuti petunjuk dokter dalam mengatur pola makan dan mengonsumsi obat. Hindari konsumsi obat peredanya rigolongan OAINS atau obat anti-inflamasi non-steroid yang dapat menperburuk kondisi ginjal. Jagalah selalu kesehatan Anda dengan mengonsumsi makanan sehat serta gaya hidup sehat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, share untuk mengetahui video-video informatif, inspiratif, dan menghibur selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.